Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Syed Hussein Channel Dalam program Fit Your Faith Nah pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan tentang Tafsir Al-Qadar Bersama Habib Hussein Jadi gimana Habib penjelasannya tentang Tafsir Al-Qadar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kita ada bahas tuh Pertama, kenapa Al-Qadar itu mulia Seturunnya Al-Quran Dan kedua, malam penentuan atau malam takdir Nah kita melanjutkan Dilihatkan bahwa terdapat Empat orang Bani Israel yang menyembah Allah Selama 80 tahun tanpa Berdosa sedikitpun 80 tahun penyembah Allah Tidak ada dosanya Sehingga para sahabat berangan-angan Mendapatkan anugrah tersebut untuk mereka Coba ya kita juga sama seperti mereka Maka turunlah ayat Surat Al-Qadar Jika seseorang beribadah kepada Allah pada Mamatul Qadar Seakan-akan dia beribadah selama 80 tahun Karena sedikitnya manusia sampai pada usia tersebut Sedikit gak? Orang yang sampai umur 80 tahun itu banyak gak apa sedikit? Sedikit Sedikit ya untuk sekarang Kita dapat bayangkan bagaimana kita cuma hanya Hanya menghidupkan di beberapa malam Ada yang bilang malam 19 21, 23, 25, 27, 29, 6 malam Ada sebagian lagi yang mengatakan hanya malam 19, 21, dan 23 Jadi berbeda pendapat juga ulama Hanya di 3 malam atau 6 Sampai 6 malam kita beribadah Itu seperti 83 tahun ibadah Kalau setiap tahun dapat lalatul Qadar Yaudah dikali aja berapa umurnya itu Bismillahirrahmanirrahim Allah berfirman di surat Al-Baqarah 261 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah melipat gandakan Ganjain bagi siapa yang dia gandaki Yudha'i fulimai yasya itu Udah tidak terhingga Diatanya lain Allah berfirman Ad-da'afan kathira Udah lipat ganda yang banyak Banyak sisi Allah itu tidak terhingga Sudah Jadi apa? Makanya orang berbuat dosa Satu, 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 satu dosanya Tapi kalau ada pahala Sepuluh, tujuh, puluh Sampai tidak terhingga Orang berbuat kebaikan Jadi luar biasa Mahaqarahman dan rahimnya Allah Kepada hambanya itu Tidak terbayangkan Sudah Maka kalau misalnya Dia udah kehilangan rahmat dari Allah Hilang apapun yang dia inginkan Iya sebenarnya Hilang rahmat itu dalam hal apa? Kalau kita keluar dari rahmatnya Allah Ya dia bakal hancur Dia mati, cacat pasti semua Tidak mungkin Walaupun orang yang dimurkai Tetap dia dikasih rahmat oleh Allah Dalam Al-Quran Allah firman Aku memberikan siksa Kepada aku kendaki Tapi rahmatku meliputi segala sesuatu Itu azabnya yang dikendaki Tapi rahmatnya untuk semuanya Dalam hadis dari Nabi Allah memberikan dunia Kepada yang dia cintai Walaupun dia benci Tapi Allah memberikan agamanya Kepada manusia-manusia yang dia cintai Tidak sembarangan Ini semua kita hidup Ini semua rahmatnya Allah Kita nafas berjalan itu semuanya Jadi walaupun dia dibenci Kafir gitu Jadi tetap dirahmatin dengan Allah Jelas lah Semua manusia Allah merahmati semua hamba-hambanya Ketika hambanya tidak beriman kepadanya Tidak nurut, tidak patuh kepadanya Walaupun dia orang Islam Dia Islam tapi tidak puasa Tidak sholat misalnya Ya tetap yang rugi dia sendiri Dia telah menjalimi dirinya sendiri Allah tidak rugi Iya kan? Rugi gak? Anggap di bumi ini Semua orang gak ada yang ibadah kepada Allah Berkurang gak kemuliaan Allah Kebesaran Allah Enggak Dia telah menjalimi dirinya sendiri Orang yang telah berbuat dosa Dia telah menjalimi dirinya sendiri Anda harus sakit A Harus pantang makan A, B, C, D Iya kan? Yang tutup dimakan Yang rugi siapa? Diri sendiri Kita kisah bahasak Seperti itu Rahmat Turun semuanya Makanya dari dalam doa Tawbah itu dikatakan Rahmat dari Allah Nantiasa turun Tapi laporan yang naik ke atas Dari rakib dan dari atid Semuanya berita buruk Kita berbuat maksiat Semua dosa Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita Di bulan Ramadan ini Dan cuma gak hanya puasa lapar Puasa parut saja Tapi puasa dari Puasa akal Puasa hati Mi'raj Rohani Jelas ya? Poin yang kedua adalah Dinamakan Latul Gadar Karena dalamnya ditentukan Segala urusan manusia Sampai tahun depan Dari umur manusia Kesehatan Sakit Rezeki Musibah Dan lain-lain Allah berfirman Di surat 15 Al-Hijjir Yaitu pusatu Wa'im min syai'in Illa indana hazainuhu Wa manunazzilahu Illa biqadari ma'lum Dan tidak ada satupun Mainkan pada sisi kamilah hazanahnya Hazanah itu apa sih? Kekayaan ya? Treasure ya? Kekayaan hazanah Allah itu Gudangnya Allah Tidak terhingga Dan kami tidak menurunkan Mainkan dengan ukuran yang tertentu Semua ada ukurannya Semuanya Di surat 65 ayat 3 Allah melaksanakan urusan Yang dikendakinya Yang ditentukan Ditetapkannya Semuanya Allah telah mengadakan ketentuan Bagi tiap-tiap sesuatu Semua ada ketentuannya Semua ada Hitungannya Hujan Turunnya sama gak? Sama kan? Tapi air itu Ngalirnya beda Yang jatah laut Jatah sungai itu Turunnya sama Ngalirnya itu beda Coba lebih sedikit Banjir Bumi ini Satu tahun itu 16 juta ton air Kalau gak salah ya Kurang sedikit Kering Bumi ini Itu sudah pas Yang disedot sama matahari 16 juta ton Yang diturun juga 16 juta ton Semua ada ukurannya Gak sembarangan Yang kita angkat itu gak penting kan? Apa sih? Tapi itu semuanya Ya lah ini Maha rapi Maha mengetahui Maha-maha segalanya Di surat 13 ayat 8 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Allah mengetahui Apa yang dikandung oleh setiap perempuan Sebelum ada U.S.G ya Sebelum bulan 1 2 Itu sebelum ada Itu Allah sudah tahu Jelas lah Allah yang memberikan Dan kandungan rahim Yang kurang Sempurna Dan yang bertambah Misalnya Dari 1 bulan Bulan ke 2 Bulan ke 3 Dia sempurna Atau dikurang sempurna Atau bertambah Atau misalnya itu Bayi itu bagaimana Ya Allah yang tahu semuanya Ya kan? Poinnya apa? Dan segala sesuatu Pada sisi Allah Ada ukurannya Semua ada hitungannya Gak sembarangan Semua ini Menunjukkan bahwasannya Tidak ada suatu pun Di alam ini Tanpa perhitungan Walaupun suatu yang terkadang Kita angkat Tidak terlalu penting Kayak tadi Air Iya Sungguhnya Zatnya Di atas azaz perhitungan Yang sangat detail Kalau manusia sedetail gimana? Malaikat itu detail Gak laki-laki mencatat Pastilah Bagi saksi nanti kan Apalagi Tuhan Pembenciptanya Bahwasannya Makna hikmah Allah Adalah menjadikan Batasan Kadar Dan peraturan Bagi siap keberadaan Ada batasannya Mata itu pas Normalnya segimana? Kalau ditambah dosisnya Seperti elang Kalau dikurangin Trabun Kuping Kalau ditambah Ma'allah Kemampuannya Dia bisa dengar Apa yang ada Di balik ruangan ini Kalau dikurangin Jadinya tuli Itu semuanya pas Semuanya ada Ada kadarnya Ya elang gimana? Anda gak bisa tidur Anda bisa dengar suara orang Semuanya di ruangan situ Difahami Kecuali ya Manusia-manusia Pilihan Allah Emang Para nabi Para wali Sudah keluar dari kita Bahas ini Segala sesuatu Yang ada di alam kita ini Terdapat tempat penyimpanan Di sisi Allah Dan tempat penyimpanan ini Tidak akan pernah habis Ini gudang Maha gudang Allah berfirman Surat 16 Ayat 96 Bismillahirrahmanirrahim Ma'indakum yanfat Wa ma'indallahi bakin Apa yang ada di sisimu Akan lenyap Dan apa yang ada di sisi Allah Adalah kekal Semua kita punya Akan lenyap Sia-sia Mati bawa apa? Amal Iya Terlainnya Mana? Mana itu rumah semuanya Ferrari yang dia punya Gak bisa kan Tetap-tetap ambulan Semua kurung batang Apa yang sisimu Akan lenyap Semuanya akan hilang Yang sisi Allah Adalah Kekal Jelas ya? Saya pikir sampai sini dulu Pembahasan kita Insya Allah kita akan bahas Di episode selanjutnya Terima kasih Habib Telah menjelaskan Tafsir Al-Qadar Semoga Ilmu yang tadi Habib sudah jelaskan Bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa Buat teman-teman Di like Di share Dan juga Di subscribe Kalau untuk ada yang Mau bertanya Bisa langsung aja Comment di bawah Thank you for watching See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton